Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengakui dirinya memang beberapa kali menerima ajakan kampanye pemilu 2024 Hal ini disampaikan Jokowi saat disinggung mengenai putra busunya sekaligus ketua umum PSI Kaisang Pangarap yang mengajak berkeliling daerah untuk kampanye Menanggapi hal itu Jokowi memilih mengurungkan niatnya untuk ikut kampanye karena banyak pihak yang protes Protes itu kata Jokowi terkait pernyataannya mengenai undang-undang pemilu soal presiden yang boleh ikut kampanye Diketahui Jokowi saat ini menjadi solotan usai memberikan pernyataan mengenai presiden dan menteri boleh memihak juga ikut kampanye dalam gelaran pemilu 2024 Menurut Jokowi presiden dan menteri juga memiliki hak demokrasi Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara Mengenai pernyataannya tersebut Jokowi memberikan klarifikasi di hadapan awak media lewat video yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024 Jokowi mengatakan ia menyampaikan pernyataan soal presiden dan menteri boleh ikut berkampanye Karena menjawab pertanyaan dari awak media Karena itu ujar Jokowi, ia lantas menjelaskan aturan mengenai menteri dan presiden boleh ikut berkampanye Lebih lanjut, Jokowi menerangkan aturan mengenai presiden diizinkan ikut kampanye Juga termuat dalam Pasal 281 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Juga termuat dalam Pasal 27